Masih tetap bersama saya Novita Tandri dan juga narasumber kita hari ini seorang psikolog forensik Mas Reza Indragiri Amriel dan juga seorang kepala bidang pemenuhan hak anak LPA Indonesia bersama-sama dengan Kasetok. Mas Reza tadi nama dari si orang utan itu namanya siapa? Terus bagaimana bisa jadi sekarang sekeluarga punya peliharaan orang utan dan tidak tinggal di rumah? Berawal dari ketakjuban kami sekeluarganya, mengetahui bahwa ternyata kesamaan genetika antara manusia dengan orang utan Kita mau masuk ke caris Darwin juga nih, teori evolusi dong. Mencapai kurang lebih angka sekitar 98 persen. Sampai detail gitu seperti itu? 2 persen yang membedakan genetika itu terwujud dalam pertama rambut dan yang kedua kemampuan komunikasi. Tapi kita kesampingkan yuk yang 2 persen. Yang 98 persen sangat-sangat mirip dengan kita. Nah itu satu. Yang kedua, di beberapa daerah Indonesia ternyata tidak menganggap sebagai orang utan itu sebagai binatang yang harus dirindungi. Oh iya? Tapi justru dianggap sebagai hama. Coba, ketika kita di Jakarta bicara hama itu apa? Wereng, bekicot, pikus, musang, jadinya. Ternyata di beberapa daerah orang utan dianggap sebagai hama. Jadi ketika orang utan masuk ke pemukiman, karena habitannya sudah teranjur rusak, ditembaki itu. Nah kami terharu, kami terharu. Lalu kami memutuskan, kita coba adopsi seekor. Penggunaan kata seekor juga jadi tidak tepat. Karena tadi ya, 98 persen itu ya. Yuk kita adopsi orang utan yuk. Ada bayi orang utan yang sudah kehilangan induknya. Dan kehilangan tiga jarinya. Jadi ketika dievakuasi, ternyata bayi orang utan ini sudah terlanjur cedera parah. Diadopsi, lalu kami kasih nama surah. Surah. Dan surah sampai sekarang berada di sebuah pusat konservasi di Kalimantan besar. Kenapa orang utan, walaupun 98 persen kita mau ambil ke teori evolusi Charles Darwin, tetap aja hewan. Kenapa bukan anak manusia yang dibantu? Rasanya kok ya punya empat anak, kemudian mengangkat satu orang anak lagi yang notabene tidak mewarisi darah daging kami. Rasanya tanggung jawabnya benar besar sekarang. Tanggung jawab ke empat orang anak saja sudah susah. Tanpa harus ada di rumah kan? Ya, kalau sebatas ini tidak bermaksud untuk membiarkan diri ya. Tidak apa-apa juga. Jadi biar bisa menjadi inspirasi buat orang tua. Baik tidak menyantuni. Mencoba memenuhi sebagian kebutuhan hidup beberapa anak itu kami lakukan. Oh, sudah ternyata. Sudah. Bukan hanya uang saya loh. Anak-anak kami itu punya calengan khusus. Yang begitu penuh, mereka langsung sarankan, ayah ini untuk si A, ayah ini untuk si B, dan seterusnya. Oke. Kita back nih, balik. Kalau dikaitkan dengan pengalaman masa kecil menyakiti hewan, yang tadi bicara kelelawar, bicara dengan belalang, dan banyak sekali kebiasaan yang saya lihat, kalau sampai Mas Reza tidak menemukan titik balik ketemu dengan kakek nenek dan melihat kelelawar tadi yang ternyata sedang menyusui anaknya, ada mungkin bisa menjadi seorang psikopat atau mungkin bisa menjadi seorang Ryan yang dijombang? Kalau dia tidak diarahkan? Ada beberapa ciri pelaku pembunuhan berseri yang juga dimiliki oleh para psikopat. Satu, mereka suka menyiksa hewan. Yang kedua, suka bermain dengan api. Dan yang ketiga, kesulitan untuk mengendalikan buang air. Maaf. Saya fokus pada yang pertama. Itu sudah saya lakukan ketika kecil, yaitu menyiksa hewan. Entah sudah berapa banyak lalat yang saya mutilasi. Itu pelan-pelan ya. Mbak Novita, jangan keliru. Saya menceritakan ini bukan dengan kebanggaan. Dengan rasa sedih sebenarnya. Sedih, misal. Saya hanya berharap ya, ini tidak muluk-muluk. Terutama ke induk dan bayi kelelawar yang saya ceritakan di segmen sebelumnya. Saya berharap kalau suatu saat Tuhan berikan kesempatan saya untuk ke surga, saya berharap bisa bertemu mereka. Untuk minta maaf. Saya ingin minta maaf. Bahwa saya sudah melakukan kesalahan besar, tahu dapat mereka. Mas Reza, Anda dulu pada saat awal mula mengambil, memutuskan untuk masuk psikologi. Dan akhirnya fokus ke psikologi forensik. Anda tertarik dengan Sigmund Freud. Sigmund Freud dengan psikoanalisanya. Terus sekarang you're not a huge fan anymore. Jadi, saya sudah mulai berkurang. Ini cuma karena euforia di awal pada saat masih norak-noraknya mendalami dengan ilmu psikologi. Oke, psikoanalisa Anda waktu itu, saya pernah beberapa artikel melihat bahwa Anda percaya bahwa manusia dibentuk karakternya sejak usia dini. Itu dibentuk oleh nur turing. Oleh lingkungannya dan karakter dibentuk di usia 0 sampai 5 tahun Anda percaya. Anda masih percaya itu sampai sekarang? Tidak. Oke, kenapa? Dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan, riset-riset psikologi justru menunjukkan bahwa sesungguhnya pembentukan keperbadian sudah dimulai sejak bayi masih dalam kandungan. Justru lebih mundur lagi. Lebih mundur lagi. Cuma persoalannya kan zaman dulu orang tidak bisa meneliti bagaimana kehidupan seorang janin gitu kan ya. Tapi bayi gitu ya. Nah, terlepas dari itu memang psikoanalisa sempat sangat mempesona bagi saya. Karena memberikan saya sebuah amunisi untuk memasuki sebuah lorong misterius dalam kehidupan manusia. Atau karena Anda juga ingin mengenal diri sendiri saat itu seperti kata Sokrates. Mengenal diri sendiri menjadi kata kunci. I know, therefore I am. Yes. Kalau kita kenal diri sendiri, maka kita akan bisa menjadi sesuatu. Jadi perasyarat bagi kita untuk eksis tahu yang tak bukan adalah dimulai dari diri sendiri. Masa akal bahwa sadar tidak sadar itulah menyebabkan saya sempat terpesona sekali dengan sosok-sosok. Wajab Sikun Freud atau Carl Gustav Jung atau Erickson atau Adler. Bahkan John Locke juga saya perhatikan Anda juga awal-awal begitu tertarik sekali. Tapi sebenarnya pada garis besarnya Anda setuju karakter dimulai dari usia dini, cuman kalau ditarik lagi harusnya dari dalam kandungan. Ya, saya tetap hingga beberapa segi ada pokok-pokok pemikiran dari cuman Freud yang tetap saya jadikan acuan. Tapi harus saya katakan ada sangat banyak sekali parangkat-parangkat Freud yang tampaknya lebih tepat sebagai sebuah mitos. Ini akan menjadi perbincangan menarik ini. Bahkan Anda nanti mungkin setelah acara ini dihubungi nih untuk calon-calon atau mahasiswa-mahasiswi yang saat ini sedang mengambil psikologi. Dan sama dengan kita awal mulanya begitu terpukau dengan Sigmund Freud. Anda siap dihubungi ya mas? Sudah mudah. Dikaitkan lagi dengan tema kita hari ini, kebiasaan unik yang aneh pada anak. Kita banyak melihat, banyak sekali kebiasaan unik yang aneh contohnya mungkin anak-anak yang teradiksi dengan lamb. Lambnya macam-macam yang harusnya buat merekatkan benda itu dipakai untuk dihirup untuk bisa mendapatkan rasa sensasi itu. Lalu skip challenge, lalu ada yang makan cat, ada yang makan pasir, batu, kerikil. Bahkan merokok sejak usia masih benar-benar sangat infant, masih bayi gitu. Anda melihat ini kalau ditarik dengan pengalaman sendiri, apakah ini kebiasaan yang bisa dirubah seperti Anda? Atau memang udah deh kata orang tuanya ada beberapa yang concerning dengan saya. Sudah karena kuat-kuatan akhirnya mengalah dibiarkan terbawa sampai dewasa. Kalau kita sepakat bahwa perilaku manusia, peradaban manusia, abnormalitas manusia dibentuk lewat proses belajar, maka sesungguhnya tidak ada istilah jalan buntu, tidak ada istilah kartu mati. Karena kalau kita ingin mengubah manusia tersebut, dari katakanlah yang kurang baik menjadi lebih baik, maka kata lain tak bukan resepnya adalah berikan kesempatan kepada anak itu, kepada orang itu untuk belajar ulang. Untuk merevisi kurikulum hidup yang pernah dia lalui. Pertanyaannya, yang akan meriset pada saat anak ini masih di usia, seperti Mas Reza saat itu di usia SMP atau SD, yang meriset ulang itu kembali itu siapa? Kakek nenek saya. Anda beruntung bisa ketemu dengan kakek nenek? Betul. Nah kalau sekarang orang tua-orang tua yang merasa bahwa ini tidak ada yang salah? Jangan lupa loh, kakek nenek saya itu lahir, hidup pada masa ketika yang namanya bacaan, belum sebanyak sekarang. Internet belum ada dalam genggaman. Tapi coba kita bisa bayangkan, barangkali lewat proses pendidikan pengasuhan turun-temurun, atau lewat nalar awam, atau barangkali petunjuk dari Tuhan, ternyata mereka bisa menerapkan pola-pola asu yang menurut saya sangat-sangat bijaksana, sangat-sangat fantastis. Cara-cara yang bijaksana dan Anda sebut sebagai fantastis ini, kita bahas ya di segmen ketiga. Menarik sekali perbincangan kita hari ini bersama Mas Reza Indragiri Amriel. Kita akan kembali lagi setelah cedera berikut ini.